Kau hianati aku, kuambil pamanmu, karya Alvaro Zian, B44, meminta kembali. Hati-hati di jalan, selesaikan dulu pekerjaanmu, nanti biar aku yang menyusul ke sana dengan sopir kantor. Ucap Adele tersenyum manis dan mengejuk pipi Demian, saat mereka hendak berpisah di parkiran kantor Adele. Demian mengusah pipi Adele lembut lalu menganggukkan kepalanya setuju. Adele keluar dari mobil dan melampaikan tangannya pada suaminya ini, begitu serasi dan romantis, dipandang mata. Banyak yang iri dengan kesuksesan Adele karena baru saja perempuan ini bergelut di dunia bisnis tapi sudah berhasil berkat bantuan Demian yang selalu mensupportnya dan selalu ada untuknya. Sementara itu di sisi lain, Om, apa Om tak memikirkan perasaanku? Om sadarkan Adele itu mantan istriku, Om? Ucap Haikal tak terima Demian menikah dengan Adele ya. Hmm, mantan istri bukan lagi istri, lagi pula kamu yang mencapakan Adele. Dia berhak bahagia, Kal. Adele perempuan baik, selama ini dia cukup menderita denganmu. Jawab Demian santai. Om, kembalikan Adele padaku. Aku berjanji akan bahagiakan dia. Pintah Haikal, Adele bukan barang yang bisa dioper ke sana kemari, Kal. Adele istriku dan tidak ada yang bisa menyakitinya lagi. Tegas Demian. Tapi kamu saling mencintai, Om. Kekeh Haikal. Percaya diri sekali kamu mengatakan saling cinta. Kamu yang mencintai, bukan Adele. Adele sudah bahagia bersama aku. Om, stop Haikal. Sadar kamu hanya masa lalu Adele. Saya masa depannya, jangan ganggu lagi Adelia. Potong Demian cepat, membuat Haikal geram dan mengepalkan tangannya. Dulu kamu mencapakan Adele dan memilih menikah dengan Karin di saat Adele sudah bangkit, kamu menginginkannya kembali. Kamu gila. Kamu kira pernikahan ini hanya mainan, yang pantas mengatakan saling cinta saya dan Adele, bukan kamu. Tapi kamu omku dan aku sudah menyesal dengan semua itu, Om. Tidak ada aturan yang melarang aku menikahi Adele karena kami tidak sedarah. Kamu dan Adele resmi bercerai. Aku mendapatkan Adele di saat dia janda, bukan berstatus istrimu. Tidak ada pengkhianat di antara pernikahan kami, jadi aku rasa semuanya hal wajar. Ucap Demian tegas lalu pergi meninggalkan Haikal mematung sendiri. Aku akan merebut Adele kembali dari Om Demian. Batin Haikal. Sementara itu di sisi lain, Adele yang tengah sibuk berkutat dengan tumpukan kertas sesekali menghala nafas. Panjang, dia merasa lelah. Adele menatap pintu yang sedang terbuka lebar. Siapa orang yang berani masuk tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu? Sayang, kumam Adele melihat Demian yang datang. Padahal tadi Adele sudah berpesan dia yang akan ke kantor suaminya. Tapi kenapa Demian yang datang? Padahal jam belum menunjukkan waktu makan siang. Ada apa? Tanya Adele melihat Demian langsung duduk di sofa dengan wajah seperti menahan marah. Adele berjalan mendekati suaminya ini. Kenapa? Tanya Adele lembut sambil menyandarkan kepalanya di bahu Demian. Haikal meminta aku mengembalikan kamu padanya. Jawab Demian jujur. Adele menegakkan kepalanya dan menatap Demian. Lalu kami disetujui. Kamu bukan bola yang bisa dioper sana-sini. Jawab Demian. Aku yakin jika kita belum menikah pasti Haikal berusaha menggagalkannya. Sepertinya saat ini dia sudah menyesal berpisah darimu. Ujur Demian. Dia menyesal karena tak mendapatkan uangku. Kamu yang memutuskan untuk menerima dia di kantormu. Kenapa sekarang malah jadi bete gitu? Tanya Adele. Aku kesal. Jawab Demian mengalah nafas panjang. Rumah tangga kita baru seumur jagung sayang. Aku tak ingin hanya karena Haikal kita bertengkar. Sewaktu memutuskan untuk menerimamu sebagai suami, aku sudah berjanji akan mengabdikan diri padamu. Jangan buat aku menjadi menyesal karena memilihmu. Ujar Adele serius. Adele, aku berjanji akan membahagiakanmu semampuku. Aku tak ingin pernikahan ini berakhir sia-sia. Aku ingin menua bersama. Hmm, aku pun begitu. Selagi kamu tak bermain api, aku tak akan pernah membakar. Jawab Adele sedikit terkekeh. Membuat Demian gemas dan mencium pipi perempuan cantik ini. Hanya Adele yang bisa membuatnya sedikit tenang. Bersambung. Terima kasih. Terima kasih.